Intro Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Induk BTM yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu materi atau satu tema yang cukup penting dalam rangka mengembangkan aktivitas ekonomi di Muhammadiyah. Saya mohon maaf melalui saya bicara di depan Pak Anwar Abbas ini mudah-mudahan saya enggak grogi Bapak-Bapak serta Ibu sekalian pada saya diminta untuk bicara mengenai close loop ekonomi Muhammadiyah berbasis mikrofinance institusi. Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian kalau kita bicara mengenai close loop ekonomi secara teori itu sebenarnya bukan barang baru. Close loop ekonomi itu sesungguhnya adalah sebuah siklus aktivitas ekonomi. Siklus kegiatan ekonomi yang sudah lama. Sudah lama diterapkan dan berlaku ketika setiap manusia dalam kehidupannya itu membicarakan mengenai ekonomi. Sampai hari ini pun close loop ekonomi itu sesungguhnya sudah diterapkan sebagai suatu siklus kegiatan ekonomi. Nanti akan saya ceritakan. Kenapa sampai hari ini? Cuman hanya Muahmadiah saja atau kita saja ini yang telat. Telat mengetahuinya. Telat mengetahuinya dan telat membicarakannya. Close loop ekonomi Muahmadiah ini Mohon maaf bukannya mengulang satu Apa Saya perkenalkan ketika saya menjadi Ketua Majlis Ekonomi pada periode 2010-2015 Ketika saya Majlis Ekonomi waktu itu Memprogramkan Mengenai Cashless Society Cashless Society itu waktu itu Diskusinya dengan BI Wah Muahmadiah belum bisa bikin cashless society dalam bentuk E-money Karena Muahmadiah bukan entitas Ekonomi Muahmadiah hanya bisa Melaksanakan Cashless Ekonomi Itu dalam istilah yang Waktu itu hasil diskusi Close loop Close loop E-money Artinya Muahmadiah boleh menggunakan E-money Tapi dalam Sekup Lingkungan Terbatas Yaitu internal Nah akhirnya sekarang Coba Bayangkan kalau di Jakarta Kalau kita tidak punya E-money Tidak bisa naik kereta Tidak bisa naik busway Tidak bisa parkir Seharusnya Muahmadiah Mempelopori waktu itu E-money Walaupun dalam bentuk Close loop Tapi sesungguhnya Close loop Bisa dimodifikasi Bisa dielaborasi Atau bisa disinergikan Dengan Open loop Dari sebuah aktivitas Atau transaksi E-money Waktu itu Tapi ya karena saya Berakhir Periodenya Dan saya Tidak dipakai lagi Dengan Pak Anwar Abbas Terima kasih banyak Akhirnya Close loopnya itu Menjadi Pembicaraan Sampai hari ini Bapak Ibu Terus-terus sekalian Tadi saya sudah katakan Kalau kita bicara Mengenai ekonomi Itu sama dengan Kita membicarakan Kehidupan kita Kehidupan kita itu Sama dengan ekonomi Next Kenapa saya katakan Sama Baik dalam arti Pengertian Maupun Aktifitasnya Itu Sama Pak Kalau kita ambil Kalau saya ambil Pengertian Kehidupan Ya Adalah Suatu cara Atau keadaan Untuk Tetap Ada Kalau dibilang Eh si itu masih hidup gak Dibilang Eh Si Saprudin masih hidup gak Itu artinya orang bilang Si Saprudin itu masih ada gak Jadi satu keadaan Tetap ada Satu keadaan Tetap hidup Satu keadaan tetap tinggal Ada Umpamakan orang Ber Dialog Ya Saya Menjalani kehidupan Di desa Artinya Kita tinggal di desa Ya Kemudian Hidup Kehidupan itu Bergerak Dinamis Kehidupan itu juga adalah Satu keadaan Untuk dapatkan sesuatu Dengan jalan sesuatu Dan menuju Keseimbangan Kalau dalam kehidupan itu Keseimbangannya adalah Keseimbangan Jasmani Dan Rohani Coba kita kalau lihat Pengertian ekonomi Mohon maaf saya bukan Menguliakan Tapi ini kita ingat Ingat lagi Pengertian ekonomi Secara umum Dipahami Adalah satu usaha Atau satu cara manusia Mendapatkan Sesuatu Untuk apa Untuk memenuhi Kebutuhannya Dalam rangka apa Dalam rangka Mempertahankan Keberlangsungan Hidupnya Hampir sama gak pak Kira-kira Sama Semuanya itu Menuju Keseimbangan Kalau ekonomi Menuju Keseimbangan Supply And demand Kalau kehidupan Menjalani Keseimbangan Jasmani Dan rohani Sama Kita Fisik kita Jasmani kita Kalau tidak disuplai Dengan rohani Akan timpang Sering sakit Apalagi Rohaninya yang sakit Pasti fisiknya sakit Gak ada Keseimbangan Kalau rohaninya Baik Fisiknya sakit Ya ada di tempat tidur saja Jasmaninya sehat Rohaninya sakit Dia bisa keliaran Kemana-mana Bahkan Bisa kemana-mana Tidak pakai baju Jadi tidak ada keseimbangan Artinya Kehidupan itu Hilang Oleh dia Ekonomi hilang Kalau tidak ada Keseimbangan Supply And demand Kalau hanya ada Di supply saja Demand gak ada Adakah aktivitas ekonomi Disitu Tidak ada transaksi Inilah kehidupan itu Pada dasarnya Adalah Ekonomi Maka ketika kita bicara Ekonomi Kita bicara Kehidupan kita Kehidupan Itu dinamis Ekonomi juga Tadi Panwar sudah Menjelaskan juga Sangat dinamis Ekonomi itu dinamis Mana ada bilang Ekonomi statis Kalau ekonomi statis itu Berarti Tidak ada kegiatan ekonomi Sama kan Dia akan terus Kehidupan itu akan terus Mengalami perubahan Ekonomi juga akan terus Mengalami perubahan Kehidupan itu Kadang-kadang di atas Kadang-kadang di bawah Kehidupan itu Kadang-kadang berhasil Kadang-kadang gagal Ekonomi juga begitu Kadang-kadang untung Besok rugi Kadang-kadang ekonomi Sekarang lagi meningkat Pertumbuhan ekonomi baik Besok ganti presiden Mungkin turun lagi Dinamis Nah perubahan-perubahan Itulah Yang sering kita sebut Sebagai perubahan-perubahan Yang dinamis itulah Yang sering kita sebut Siklus Siklus Apa itu siklus Siklus kegiatan ekonomi Siklus kegiatan ekonomi Adalah serangkaian Dari aktivitas Atau usaha manusia Yang terus berubah Yang terus berubah Dalam memenuhi Kebutuhan Hidupnya Di antara Kita sesama Manusia Sehingga Kita bisa saling Berhubungan Kita bisa saling Bekerjasama Dalam kegiatan Ekonomi Agar apa Agar Berjalan Secara serasi Dan seimbang Untuk Meminimalisir Masalah-masalah Ekonomi Saya Awal-awal Bicara dengan Makro dulu Baru nanti Pada Klusluk Muhammadiyah Saya ingin menempatkan Apakah betul Klusluk Klusluk Ekonomi itu Sudah Dibicarakan Kalau kita lihat Dari teori Ekonomi Makro Terutama Ekonomi Teori Klasik Ekonomi Makro Jadi si Siklus itu adalah Perubahan Yang terjadi Dari aktivitas Ekonomi Dari masa Ke masa Dari pase Ke pase Nah Dengan Pernyataan Atau pengertian Tersebut di atas Bapak Ibu Serta saudara Sekalian Dalam pandangan Teori-teori Makro Ekonomi Kita sering Kenal Terutama Teori Klasik Siklus Kegiatan Ekonomi itu Pada perkembangannya Dibagi pada Tiga Empat pase Empat pase Tapi banyak Literatur Menyebutkan Tiga Ini saya tambahkan Saja menurut Pemahaman saya Yang pertama Pase Kegiatan ekonomi Dua faktor Ini Pak Muhair Ini ahli Pakar Ekonomi Pembangunan Makronya Pinter Nanti kalau saya Salah tolong Diingatin Pak Muhair Rektor saya Yang kedua Kegiatan ekonomi Tiga faktor Atau Seling disebut Dengan Ekonomi Terkutuk Kalau Yang pertama Dua faktor Itu Ekonomi Subsisten Yang ketiga Kegiatan ekonomi Empat faktor Ekonomi Modern Tapi Tertutup Yang keempat Ekonomi Banyak faktor Yang sering Kita sebut Sebagai Ekonomi Terbuka Saya tidak Menjelaskan Apa itu Ekonomi Subsisten Saya juga Tidak akan Menjelaskan Apa itu Ekonomi Tertutup Saya juga Tidak Menjelaskan Ekonomi Modern Tertutup Dan juga Ekonomi Terbuka Tapi saya Hanya akan Memberikan Gambaran Plocat Bagaimana Kegiatan Ekonomi Empat Pase Kegiatan Ekonomi Ini Bekerja Ekonomi Dua Faktor Sebagai Kita tahu Yang namanya Dua Faktor Itu Hanya Ada Produsen Dan Konsumen Produksi Dan Konsumsi Si Produsen Mendapatkan Material Mendapatkan Faktor-faktor Produksi Dari Entitas Masyarakat Sebagai Konsumen Kemudian Produsen Memproduksi Barang-barang Dijual Kepada Konsumen Sebagai Konsumsi Rumah Tangga Konsumen Mendapatkan Gaji Honor Upah Sewa Dari Sektor Faktor Produsen Produsen Mendapatkan Penghasilan Dari Konsumsi Rumah tangga Konsumen Ini artinya Ekonomi Subsisten Dimana Produksi Hanya untuk Dikonsumsi Yang kedua Ekonomi Tiga Faktor Ini Sebenarnya Disebut Sebagai Ekonomi Tertutup Walaupun Disitu Ada Faktor Pemerintah Yang Membuat Regulasi Yang Mengatur Tentang Standarisasi Disini Saya Ambil Kewajiban Dan hak Pemerintah Yaitu Hanya Pajak Sirkulasinya Seperti ini Nah Kalau Sudah Bicara Sirkulasi Itu Sudah Bicara Luft Ini Baru Bicara Luft Tinggal Closenya Ini Sering Disebut Sebagai Masih Dikatakan Ekonomi Tertutup Kegiatan Ekonomi Tertutup Kenapa Karena Tidak Ada Faktor Di Luar Yang Lain Dari Ini Yaitu Faktor Lembaga Keuangan Dan Faktor Penanam Modal Hampir Sama Hanya Saja Hampir Sama Dengan Dua Faktor Hanya Saja Di sini Pemerintah Mengatur Regulasi Pemerintah Belum Mendirikan Lembaga Keuangan Pemerintah Belum Mendirikan Institusi BUMN Ada Segala Macamnya Pemerintah Hanya Bayar Upeti Bayar Upeti Untuk Membiayai Operasional Pemerintah Ini yang disebut Dengan Ekonomi Tiga Faktor Ekonomi Empat Faktor Ekonomi Tertutup Atau Modern Tertutup Tapi Modern Di sini Baru Muncul Apa yang Namanya Faktor Lain Yaitu Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Dan Lembaga Penanam Penanam Modal Atau Investasi Investasi Siklusnya Loopnya Sirkulasinya Seperti ini Perusahaan Memproduksi Konsumennya itu Bisa Pemerintah Dan rumah tangga Konsumen Masyarakat Kemudian Masyarakat Dan pemerintah Mendapatkan Pemerintah Mendapatkan Pajak Masyarakat Mendapatkan Upah Mendapatkan Gaji Sewa Bunga Atau Keuntungan Kemudian Masyarakat Menyimpan Uangnya Menabung Uangnya Di Lembaga Keuangan Di Lembaga Keuangan Kemudian Lembaga Keuangan Melalui Produk-produknya Dia Menanamkan Pundraising Collecting Money Yang Didapat Dari Masyarakat Untuk Investasi Pada Perusahaan Atau Pada Faktor Produksi Dan Disini Sesungguhnya Faktor Produksi Bisa Menitip Atau Menabung Menaruh Uangnya Di Lembaga Keuangan Pemerintah Pun Demikian Lembaga Keuangan Pun Membayar Pajak Jadi Bedanya Adalah Modern Itu Sistem Moneter Sudah Bekerja Dikatakan Modern Sistem Moneter Bekerja Dua Faktor Tidak Sistem Moneter Tiga Faktor Tidak Sistem Moneter Empat Faktor Baru Sistem Moneter Nah Di Sistem Moneter Inilah Kita Bicara Mengenai Berbagai Hal Berkaitan Dengan Finansial Ada Lembaga Keuangan Ada Penanah Modal Bapak Ibu Sudah Sekalian Yang Keempat Itu Baru Ekonomi Terbuka Ekonomi Terbuka Itu Hanya Satu Faktor Ditambahkan Luar Negeri Yang Kalau Dalam Mata Kuliah Ekonomi Internasional Ini Dibicarakan Atau Didiskusikan Sama Bicara Juga Ditambah Moneter Tapi Moneter Moneter Internasional Lembaga Keuangan Internasional Sudah Berbicara Di Kegiatan Ekonomi Terbuka Ini Secara Makro Bapak Ibu Saudara Sekalian Saya ingin Percepat Jadi Bagaimana Close Loop Ekonomi Muah Mahdiah Tadi Saya Katakan Muah Mahdiah Ini Terlambat Padahal Yang Namanya Close Loop Itu Kalau kita Lihat Dari Sini Sekarang Itu Sudah Terjadi Dan Sudah Dilaksanakan Close Loop Jadi Kalau Bicara Siklus Ekonomi Dulu Zaman Pertengahan Transaksi Ekonomi Itu Barter Terus Berkembang Dalam 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 Teori Teori Klasik Merkantilisme Kemudian Teori Modern Lainnya Sampai Ada Mata Uang Nah Disitu Sudah Mulai Ini Nanti Siklus Kembali Siklus Itu Percaya Suatu Saat Dan Ini Sudah Terjadi Secara Kecil-kecilan Bahwa Transaksi Ekonomi Itu Tidak Lagi Pake Sistem Monitor Transaksi Ekonomi Kalau Pak Anwar Bilang Itu Saya Ambil Emas Itu Pak Anwar Bilang Kekeh Emas Itu Adalah Barang Ya Pak Anwar Bukannya Mata Uang Kan Sekarang Sudah Terjadi Transaksi Itu Jual Beli Alat Tukarnya Emas Artinya Itu Kembali Siklus Itu Pada Zaman Abad Pertengahan Barang Dengan Barang Nah Ini Kita Berupang Sepasa Ini Mungkin 10-20 Tahun Yang Akan Datang Atau Bahkan Dengan Cepat Kalau Terjadi Perang Dunia Ketiga Kita Ini Tidak Ada Uang Kita Butuh Sesuatu Hanya Cukup Barter Itulah Artinya Kehidupan Saya Akan Masuk Pada Persoalan Klusuluk Ekonomi Muhammadiyah Jadi Kita Mengerti Klusuluk Itu Apa Klusuluk Itu Dikenal Dengan Istilah Ekonomi Sirkuler Yang Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Ekonomi Seperti Pengadaan Produksi Distribusi Dan Konsumsi Barang Dan Jasa Dalam Lingkungan Ekonomi Yang Tertutup Dan Terbatas Dan Bapak Ibu Saudara Sekalian Ini Biasanya Di Korporasi Besar Katakanlah Kita Ambil Sinarmas Group Hampir Sekian Ribu Karyawan Sinarmas Group Itu Tak Ada Satupun Yang Tidak Memiliki Nomor Rekening Di Bank Sinarmas BCA Tak Ada Satupun Grupnya BCA Itu Yang Karyawannya Tidak Memiliki Satu Orang Pun Karyawannya Yang Tidak Memiliki Rekening BCA Di Sinamas Tidak Ada Satupun Kantor Sinarmas Hatta Dia Di Ujung Gunung Minumannya Pasti Press Tin Ini Yang Di Meja Kita Ini Press Tin Itu Artinya Dia Melaksanakan Close Loop Ekonomi Sudah Mulai Korporasi Korporasi Besar Nah Apakah Muhammadiyah Bisa Sangat Bisa Muhammadiyah Sebagai Entitas Ekonomi Entitas Ekonomi Itu Maksudnya Adalah Satu Institusi Yang Terstruktur Dia Punya Struktur Yang Kuat Aktivitas Yang Terutama Aktivitas Ekonomi Sekarang harus Kita Akui Muhammadiyah Ini kan Tadi saya Sudah Di awal Kehidupan Itu Adalah Ekonomi Maka Kehidupan Organisasi Muhammadiyah Juga Adalah Satu Kehidupan Ekonomi Maka Muhammadiyah Bisa Disebut Sebagai Entitas Ekonomi Muhammadiyah Telah Berusia 110 Tahun Sesungguhnya Bukan Saja Sebagai Organisasi Kemasyarakatan Dan Juga Keagamaan Muhammadiyah Telah Berdiri Kokoh Sebagai Entitas Ekonomi Yang Terstruktur Ada Pimpinan Pusat Ada Ketua Umumnya Ada Pimpinan Wilayah Juga Ada Pengurusnya Ada Pimpinan Daerah Juga Ada Pengurusnya Ada Pimpinan Cabang Juga Ada Pengurusnya Pimpinan Pusat Sekarang Punya Badan Usaha Yang Sebut Holding BUMN Di Daerah Daerah Juga Sudah Punya PT PT Unit Unit Usaha Muhammadiyah Di Tingkat Pusat Daerah Wilayah Cabang Juga Sudah Ada Itu Entitas Ekonomi Itu Entitas Ekonomi Muhammadiyah Itu Memiliki Berbagai macam Industri Tadi Pak Panwar bilang Pendidikan Kesehatan Rumah Yatim Atau Pantiasuhan Aktivitas Sosial Di sini Letak Kesalahan Berpikir Kita Kalau Sekolah Rumah Sakit Kemarin Pak Heri Waktu di Semarang Itu Mengkritik Juga Muhammad Rumah Sakit Itu Jangan Menjadi Entitas Sosial Saya Masih Ingat Waktu Pertemuan JSM Itu Bagaimana Kita Membangun Rumah Sakit Itu Sebagai Entitas Ekonomi Itu Industri Kesehatan Ada Industri Pariwisata Muhammad Ya Punya Ada Industri Media Nah Ketika Industri Industri Tersebut Dikonsolidasikan Dikapitalisasikan Maka Akan Muncul Volume Ekonomi Muhammadiyah Dalam Bentuk Aset Yang Sangat Besar Tadi Sudah Singgung Kalau Secara Entitas Pak Muair Pernah Bilang Kalau Pak Aset Bergerak Tidak Bergerak Aset Lancar Dengan Aset Aset Muhammadiyah Hampir 200 Triliun Lebih Ketika Itu Dikapitalisasikan Tapi Apakah Kita Ingin Mengkapitalisasikan Itu Tergantung Nanti Para Pengurus Muhammadiyah Ketika Kalau Dalam Kepatuhan Bank Atau Kalau Dalam Peraturan Bank Indonesia Tadi Pak Heri Sudah Nyinggung Kira-kira BTM Sudah Buku Berapa Kalau Kalau Sudah 2 Milyar Itu Sudah Buku Berapa Eh 2 Milyar 2 Triliun Itu Sudah Buku Berapa Ketika Buku Berapa Ada Buku Makan Ada Buku 2 Buku 3 Luar Biasa Bagaimana Membangun Ini Bahkan Kita Harus Mendorong Pemerintah Untuk Merubah Peraturan Bank Indonesia Itu Tentang Penerbitan E-Money Agar BTM Atau lagi Induk Atau nanti BPRS Atau Bank Muhammadiyah Bisa Menerbitkan E-Money Sebagai Salah Satu Instrument Alat Dari Pelaksanaan Klusluk Bapak Ibu Surah Sekalian Klusluk Ekonomi Muhammadiyah Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Cepat Dan Bisa Dipercaya Saratnya Dengan Menerapkan Teknologi Informasi Dan Digitalisasi Karena Dengan Teknologi Digital Teknologi Informasi Semuanya Bisa Transparan Semuanya Bisa Dipertanggungjawabkan Ada Satu Contoh Yang Menarik BTM Pekalongan Induk Sorry Pusat BTM Pusat Pekalongan Dia Sudah Punya Aplikasi Secara Digital Yang Bisa Mengontrol Uang Saya Tetap Ada Atau Tidak Kemudian BTM Mana Kalau Tidak Salah Tuban Bagaimana Dia Membayar Guru Gaji Guru Semua Itu Melalui BTM Itu Salah Satu Bentuk Kecil Kita Telah Melaksanakan Close Loop Ekonomi Di Muhammadiyah Hanya Skopnya Lingkungannya Lingkungan Kecil Nah Bagaimana Kedepan Menjadi Lingkungan Yang Besar Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Saya Ingin Ambil Satu Kasus Oh Belum Ini Kira-kira Klusup Muhammadiyah Klusup Ekonomi Muhammadiyah Kalau digambarkan Seperti ini Rumah Tanggal Konsumen Warga Muhammadiyah Rumah Tanggal Industri Perusahaan Muhammadiyah Yang Berada Pada Yang Beroperasi Pada Sektor Real Semuanya Naruh Uang Titip Uang Tabung Uang Depositukan Uang Di Lembaga Keuangan Muhammadiyah Oleh Lembaga Keuangan Muhammadiyah Uang Itu Bisa Diinvestasikan Bisa Ditanam Bisa Dipinjam Untuk Kembali Kepada Industri Pengembangan Begitu Juga Kepada Warga Untuk Berwirausaha Muhammadiyah Memberikan Regulasi Posisinya Kalau tadi Muhammadiyah ini Pemerintah Saya taruh disitu Muhammadiyah sebagai Regulasi Muhammadiyah dalam Konteks Boleh PP Boleh PWM Boleh PDM Terserah Dari mana kita Akan Mulai Melaksanakan Close Loop Ekonomi Ini Saratnya Modern Melalui Digitalisasi Bapak Ibu Saudara Sekalian Saya akan Mengambil Contoh Apabila Muhammadiyah Tanpa Close Loop Pada Sektor Finansial Ini Contoh Kasusnya Di DKI Jakarta Dan Sekitarnya Di Jakarta Dan Sekitarnya Itu Ada 13 PTM Dan Banyak Amal Usaha Lainnya SD SMP SMA Di 13 PTM Saja Berdasarkan Hasil Analisis Saya Polume Uang Yang Diputar Oleh 13 PTM Sekitar 1,7 Triliun Tapi Tanpa Close Loop 13 PTM Ini Mengalami Loss Income Kehilangan Pendapatan Sebesar 33% Setahun Atau Senilai 561 Miliar Panwar Kasus DKI Saja Perputaran Perputaran Uang Di 13 PTM Itu 1,7 Triliun Ketika Tidak Melaksanakan Close Loop Ekonomi Dia Loss Income Sebesar 561 Miliar Per tahun Tadi Kalau Panwar Bilang 561 Miliar Per tahun Kan Bisa Bikin Sekolah Yang Bagus Atau Gaji Gurunya Bisa Makmur Besar Dari Mana Bisa Loss Nah Ini Tadi Sudah Panwar Ceritakan Dikit Ini Saya Saya Coba Simulasikan Aum Menyimpan Uang Sebesar 1,7 T Itu Di Bank Apalagi Kalau Banknya Itu Simpannya Dalam Bentuk Giro Itu Lebih Kecil Lagi Taruh Katakanlah Deposito Itu Hanya Dapat 3% Sekarang Kemudian Aum Minjam Dari Bank 6-9% Itu Sudah Ada Selisih Berapa Kerugian Atau Loss Pendapatan Itu 3 3 Sampai Berapa Persen 5% Belum Lagi Ketika Kalau Kita Belanja Investasi Membangun Gedung Kontraktornya Bukan Kontraktor Milik Muhammadiyah Atau Kontraktornya Bukan Kontraktor Warga Muhammadiyah Orang Lain Keuntungan Kontraktor itu 15-20% Belanja Kontraktor Belanja Investasi Ini Paling Besar Di Aum Dari 1,7 Triliun Itu Belanja Kontraktor itu Bisa Mencapai 800 900 Milyar Setahun Kalau di Jakarta Contohnya ITB Amad Dalam Saja Satu Tahun Itu Bisa Mencapai 70 Milyar UMK UMJ Itu Ratusan Milyar Belum Lagi Unimar UMT Nah kontraktornya Bukan dari kita Orang luar Artinya uang itu Kebawa Padahal uang itu Adalah uang kita sendiri Yang kita pinjam dari bank Sudah Sudah mendapat Hilang Dari keuntungan Kontraktor Coba Kalau kontraktor itu Dari Dalam Sendiri Belanja Konsumsi ATK Pakaian Macem-macem Itu Kehilangan 10 Sampai 15 Persen Di total Total 33 Persen Setiap tahun Dari 1,7 Milyar Coba Kalau ini Ngikuti Yang ini BTM BPRnya Punya Kita Kontraktornya Orang kita Dan ini Sudah terjadi Di beberapa Universitas Terutama Universitas Yang Akhiri Di Dokta Yaitu Sudah Seperti UMY Di UAD Bagaimana Pengelolaan Uang itu Secara Internal Ya apa-apa Dari kecil dulu Dari scope Yang kecil Itu namanya Close Loop Ekonomi Sebagai penutup Saya mau Mengakhiri Kita yakin Bahwa Close Loop Ekonomi Muhammadiyah Sangat Mungkin Dan Sangat Besar Kemungkinannya Untuk Terujud Walaupun Dimulai Dari Skala Yang Kecil Dan Terbatas Pada Tingkat PDM Misalnya Tapi Ada Catatannya Pertama BTM Sebagai Salah Satu Industri Keuangan Muhammadiyah Dapat Menjadi Energi Penggerak Dengan Menampilkan Sosok Lembaga Keuangan Yang Terpercaya Dan Profesional Di Kalangan Entitas Muhammadiyah Untuk Ini Gunakanlah Teknologi Yang Sering Kita Sebut Sebagai Core Banking Sistem Dan BTM Sangat Mumpuni Untuk Itu Induk Punya Kewajiban Agar Primer Primer Menggunakan Teknologi Digital Yang Sama Sehingga Bisa Terkonsolidasi Dengan Cepat Dan Bisa Dipercaya Layaknya Sebuah Bank Yang Beroperasi Tadi Pak Heri Sudah Mengusulkan Dan Menyingkung Itu Yang Ketiga Terletak Dari Ibda Bin Nafsih Mulai Dari kita Pimpinan Pimpinan Persarikatan Pimpinan Pimpinan Aum Dan Warga Muhammadiyah Yang Saling Menumbuhkan Kepercayaan Dan Kesedaran Akan Penting Dan Bermanfaatnya Berekonomi Secara Jemaah Ini Mohon maaf Kadang-kadang PTM Itu Masih Ragu Naruh Uangnya Di PTM Ya Mungkin Ada alasannya Ah BTM Itu Dulu Collab Ah BTM Itu Pengurusnya Pengelolanya Enggak Dipercaya Nah Ini Memang Tantangan Bagi BTM Itu Sendiri Tapi Semua Itu Insyaallah Bisa Diminimalisir Ketika Menggunakan Teknologi Informasi Melalui Proses Digitalisasi Serasa itu Mudah-mudahan Muhammadiyah Microfinance Summit Ini Yang kedua Terutama Di Malang Ini saya teringat Sesungguhnya Embryo Berbicara Mengenai Pilar ketiga Di Muhammadiyah Tentang ekonomi Itu sebenarnya Bukan di Makassar Tapi Waktu Muktamar Muhammadiyah Di Malang Pak Anwar Sebagai Bendaharan Yang Waktu itu Pak Bambang Sudibyo Ketua Yang Membidangi Ekonomi Konsep Yang beliau Tawarkan Waktu itu Yang beliau Gagas Waktu itu Adalah Cash Management System Yang Sebenarnya Gak Jauh-jauh Dari ini Gak Beda-beda Benar Hanya saja Cash Management System Masih diragukan Tingkat Kepercayaannya Apalagi ketika Waktu itu Pak Anwar Abbas Yang ngomong Karena Pak Anwar Abbas Waktu itu Tidak dianggap Sebagai Ekonom Apalagi Ahli Keuangan Pak Anwar Abbas Itu dikenal Sebagai Hanya Ahli Bahasa Arab Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Sekali lagi bisa Kekberikan tepuk tangan Yang meriah Atas kino speaker Oleh Bapak Syafuddin Anhar SEMM Dan selanjutnya Yaitu Penyerahan Pelakat Oleh Ketua Induk Baitu Tamil Muhammadiyah Kepada Bapak Syafuddin Anhar SEMM Kepada Bapak Donor Andes Haji Ahmad Suud MSI Dan Bapak Syafuddin Anhar SEMM Dipersilakan Sekali lagi Diberikan tepuk tangan Yang meriah Atas kino speaker Oleh Bapak Syafuddin Anhar SEMM Diberikan tepuk tangan SEMM 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 SEMM